Halo guys, kembali lagi bersama saya Adanjel Langsung saja kita majukan gameplay In Nightmare Di episode sebelumnya Kita sudah Masuk ke sekolah Oke Kita langsung masuk ke ruangan ini Kelapan berdering Wow, wow FIND A WAY TO LEAVE THE INFINITE ROOM Oke, katanya kita terjebak di ruangan ini Lah Lah Terjebak apanya? Gue bisa keluar Apaan sih? Oke Ini baru deril terjebak Partai gue bisa balik Wow Kiri kanan Sama aja guys Ternyata Oke Gue kayaknya ada Kayaknya petunjuknya tuh di tempatnya kemarin Tuh Dari yang tengah Kiri Kanan Kiri Kanan Lurus-lurus-lurus Biru-lurus-lurus-lurus-lurus-lurus Biru-lurus Biru-biru-biru Nah Mungkin ini petunjuknya ini Bisa jadi ini petunjuk Dari Dari tengah kan Kiri Kanan Kiri Kanan Kanan Ini ada petunjuknya deh Ketutup lagi Iya bener Ketutup dia Mungkin ini dia Seharusnya ya Kalau memang bener ya Oke Kita ke kiri dulu Baru ke sini Sini Nah baru ke sini Oke satu Dua Tiga Empat Baru ke sini Oke Baru kita ke sini Satu Dua Tiga Empat A picture with father Father and son In the picture With sensory smile on their face Cuma gak nampak Wajah ayahnya Cuma nampak Wajah Wajah the boy doang Sudah Aku balik nih Gimana nih Sudah Itu doang Terus Di sini ada satu ruangan cahaya Sebenarnya Ini kalau gue kesana Bakal jadi biru Duh Ada satu ruangan Ruangan itu agak berbeda Ah Bener Tuh Jadi ruangan ini sudah terbuka Oke oke Jadi tadi Tadi gue gak nge-explore Sampai ke atas Jadi gue gak tau ya Sebenarnya kalau Di atas itu ada Ruangan lagi Head to the second floor Of the school Apa ini Like house fragment Tadi gue belum Oh ini yang ditutup ya Gak tau mau kemana lagi nih Sini buntu Oh ada sesuatu disitu Ah gak bisa guys Gue pikir gue bisa Nyelinap-nyelinap Di belakang dia Ternyata tidak Bisa Soundtrack 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 Nggak ada apa-apa Wah ini sih serem sih Tuh Ah gue liat tangga Sepertinya memang harus kesini Kayaknya sih aman sih Loh Rasan gue gak enak Bob is liar He told miss Anna that I stole the Baseball Oh dia ditudun Karena mencuri Ditudi mencuri Baseball Naik lagi gue nih kayaknya Kemana sih nih Ah bener disini Oke Jadi semua ketutup ya Satu-satu jalan dari sini Waduh Dia bilang mata-mata tuh lagi Gak jauh beda dengan penyihir ya kan Wah buntu ternyata Search clue for reality at the second floor Cari reality Di lantai 2 PTA record Peran meeting Oke memori lagi Wah ini bapaknya mabuk-mabukan Semua stress juga ya menjadi Boynya Dia di Biarkan begitu aja dia Sama orang tuanya Gue gak nampak musuhnya Jalan aja lah Kayaknya gak gerak sih mereka ya Oke Safe point disini Mi I hasil N A Terima kasih telah menonton 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 Sofa aman Ini baseballnya Ternyata dia dipukul ya Sama anak-anak yang bully Udah lagi dong musuhnya Oke Untung bisa kesini cuy Udah muter woy Udah muter woy Udah 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 Oke Tidak boleh lari ya Kita tidak boleh lari Kalau ada kayak gini Ada lagi dong Ada lagi dong Ini apaan Wah Tampak sembunyi Tampak sembunyi Udah Tampak sembunyi Kita coba lagi Nah yang gampang udah Biar yang ini nih Kenapa gue harus pake ini? Lari Lari terus Lari terus Lari terus Lari terus Wow Wow Bisa-bisanya kita jatuh di atas kasur Di atas tuh bukan kasur Live the dream of trauma Oh Pintunya lagi Pintunya kemarin Sudah selesai Sudah selesai kita balik ke save journey itu nih Tapi Kita belum berhadapan dengan yang gede itu ya Yang di awal-awal Mau kemana sih? Tangga-tangga kayak gini nih Let's go Oke Tangga untuk pulang ke Bali Nah ini dia Oke Berarti sudah dua batu yang bersinar Ini kemarin yang satu Disini yang dua Nah ini dia Ada yang ketiga Langsung aja deh ya Gak usah lama-lama lagi Kita bakal menuju Ke chapter berikutnya Loh Lift the volume from the right door Waduh Waduh ini males banget Itu disuruh mencari Pintu yang tepat Nah ini apaan ya Pada satu Dua Tiga Empat Lima Tapi banyak banget What tip Maksudnya apa nih Ini tipnya Apa Kita disuruh lihat Tapi tipnya apa Aneh maksudnya Oh Ini bisa digeser Loh Nyalah itu Oke Oh Ikutin ini coba Loh 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 Medianya apa ya Lima di Itu enggak ngala masalahnya ulang lagi kah oke nih ini kalo kalo gak salah ini ya jadi yang nomor 1 ini nih guys dia kan ada kayak 2 runcingan di ujungnya tadi gue tekan 2 kali udah bisa dibuka ini kemungkinan 3 kali ini 3 kali, ini 1 kali dan yang kelima itu 2 kali tapi gue harus tau juga belok ke kanan atau ke kiri berarti kanan kiri-kiri, kanan-kanan kanan, kiri-kiri, kanan-kanan itu 3-3 1-2 udah nyala deh kan berarti nanti yang ke 3 gue putar 3 kali ke kiri eh yang 2 2 ke kiri 3 kali 3 kali, 3 kali 4 kanan sekali 5 kanan 2 kali ini kalo bener teorinya nih bagus nih 1 2 2 2 3 tuh bener kan berarti bener teorinya kayak gitu jadi ada runcingannya itu nanti lanjut ke 3 kiri 3 kali ya nah oke agak males sih gue sebenernya kalo menghapal-hapal gini lanjut lanjut mana lagi ini ke kanan sekali ya ya bener ya bener baru nanti ke kanan lagi 2 kali soalnya tadi gue foto tadi sih soalnya gimana nih oke nice find the exit of the room lockpick nah ini ceritanya apa ya apakah dia membobol ruangan atau gimana enggak ada bapak lagi let's go waduh bikin penasaran itu TV itu ada sesuatu disitu desain konsep doang seperti kita bakal lawan laba-laba disini banyak jaring-jaring jaring laba-laba tentunya ya itu dia gate kita disuruh ngambil pupa ada enam untuk buka pintunya letak letak cuy dua lagi ya tunggu-tunggu-tunggu ini apaan nih sesuatu yang menarik ini sepertinya increase duration of stone timer bagus sih jadi gue nge-stunnya jadi bisa tambah makin lama oke berarti enggak ada apa-apa lagi ya kecuali ini apaan nih lighthouse for a month untuk apa ya ya itu dia untuk apa masalah oh oh ada ini cuma catatan doang udah lah udah tau kan sisa satu lagi ya yang di sebelah kiri itu dia tinggal bawa kesana seharusnya pintunya bisa terbuka gampang sih uh bisa lari juga cuy oke belum ada tanda-tanda musuh disini nah head to the courtyard in the wood kita ke courtyard itu lapangan apa lagi nih oh jangan rahasia lagi cuy father bank account gitu aja kah itu doang dia cuma menunjukin buku tabungan ayahnya oke biar nanti kita bisa buka usaha ya mana tanda ada suarisan dari sang ayah yang kerjanya cuma mampu-mampukan oh ini nampak bergerak nih waduh waduh wah kayaknya dia ngeblok jalan gue deh find the mechanics in the courtyard and active the main path ah ini gak tau lagi gue nih itu kayaknya yang kayak kemarin deh tuh kan gue harus muter-muter itu tapi petunjuknya dimana nah ini dia petunjuknya nah bener-bener oke jadi gini gak lewat situ berarti kita lewat jalan yang berbeda bukan lewat jalan utama ya waduh waduh ini bisa digeser ini ada mekanisme oke gak ada tempat lain lagi ini apa anda nih udah nalas juga baca-bacanya gue apa yang terjadi apa yang terjadi ribet juga ya buka pintu depan itu kita harus harus dari bawah sini bukanya berarti harus ada yang jaga dong ya iya iya ini kalau gak ada yang jaga di bawah gak terbuka gitu pintu keamanan yang membingungkan continue to explore explore the wood ini bukan wood in castle interleading hmm find fuse find a cable ini dulu dah oke dapet nih kabelnya dapet fuse oke, dapet semua fuse ini kayak tempat bermain kayak semacam sirkus head to the exit of the room wow atau ini ruangan horror waduh, apaan lagi nih oke lah guys untuk game kita kali ini sampai disini dulu kita akan melanjutkan perjalanan kita di next video sampai jumpa dadah 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 dadah